Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Kali ini kita akan membahas tentang rapor pendidikan tahun 2023 Dengan judul membedah rapor pendidikan 2023 guru harus paham Sahabat pembelajar sekalian seperti yang kita ketahui bahwa Saat ini sudah rilis rapor pendidikan tahun 2023 Yang merupakan hasil asesmen nasional tahun 2022 Namun rilis ini hanya untuk sekolah penggerak dan SMK PK Jadi nanti untuk yang bukan sekolah penggerak dan bukan sekolah SMK PK Atau SMK pusat keunggulan itu tidak sekarang rilisnya Kalau tidak salah nanti sekitar bulan Juni baru dirilis secara umum untuk semua sekolah Dan perlu dikata juga bahwa untuk rapor pendidikan saat ini Bisa diakses oleh guru dan tata usaha Jadi tidak hanya kepala sekolah tidak hanya admin Guru belajar.id Tapi semua guru semua TU yang ada di sekolah itu bisa mengakses rapor pendidikan Nah saat ini kita akan belajar memahami bagaimana rapor pendidikan 2023 Mari kita menuju ke TKP Untuk membuka rapor pendidikan kita buka browser kita Bisa menggunakan Google Chrome atau browser yang lain Ketik alamat rapor pendidikan.kemedikbud.go.id Rapor pendidikan.kemedikbud.go.id Kemudian enter Nah disini kita ada dua pilihan Apakah mau lihat data publik atau melihat rapor sekolah kita sendiri Kita klik saja kita ingin melihat rapor sekolah kita sendiri Maka klik lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda Klik saja Nah kemudian login dengan akun belajar Tadi sudah saya katakan bahwa kita bisa menggunakan akun belajar kepala sekolah Juga bisa menggunakan akun belajar guru Jadi guru bisa mengakses rapor pendidikan untuk saat ini Oke klik saja ini Disini ada keterangan umum ya Yang disebut dengan ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023 Dibandingkan tahun 2022 Iklim kebinekaan Seman Satu Kayangan mengalami peningkatan paling tinggi Dari seluruh capaian tahun ini Iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik Nah sekarang kita lihat Ini ada enam buah Skor ya Kenapa hanya enam buah yang ditampilkan di beranda ini Karena enam buah ini merupakan Indikator prioritas Jadi ada enam ya Ada enam yang pertama adalah literasi Yang kedua numerasi Yang ketiga adalah karakter Yang keempat adalah iklim keamanan sekolah Yang kelima adalah iklim kebinekaan Yang terakhir adalah kualitas pembelajaran Jadi ada enam Kemampuan literasi dan numerasi Ini merupakan hasil dari AKM Yaitu assessment competency minimum Nah karakter ini merupakan hasil dari survey karakter Seperti kita ketahui bahwa Assessment national itu terdiri dari satu AKM Yaitu assessment competency minimum Yang kedua adalah karakter Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar Jadi iklim keamanan sekolah Iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran Ini merupakan faktor dari lingkungan belajar Apakah hanya ini faktor lingkungan belajar? Tidak Sebenarnya lebih dari tiga Cuma yang ditampilkan di beranda ini Itu hanya tiga lingkungan belajar Kenapa? Ini dipandang sebagai prioritas oleh Kemendikbud Ristek Jadi saya tegaskan bahwa Enam ini Yang ada di beranda ini Yang dua Ini Dihasilkan dari AKM Yang satu ini Yang karakter dihasilkan dari survey karakter Kemampuan literasi Kemampuan numerasi dan karakter ini disebut hasil belajar Yang literasi dan numerasi disebut hasil belajar kognitif Yang karakter disebut dengan hasil belajar non-kognitif Nah berikutnya yang bawah ini disebut dengan lingkungan belajar Nah selanjutnya kita pahami Kita bedah ya Disini warna dari rapor pendidikan tahun 2023 itu hanya ada tiga warna Warna pertama itu adalah merah yang warna kedua kuning dan warna ketiga adalah hijau Merah itu berarti kurang Kuning berarti sedang Kalau hijau itu berarti baik Nah berarti disini untuk literasi ini kuning itu berarti sedang Untuk numerasi ini berarti merah itu berarti kurang Sedangkan karakter itu berarti baik karena hijau Nah disamping kita mengenali warna yang menunjukkan grid kita Grid nilai sekolah kita Kita juga bisa melihat delta skor kenaikan atau penurunan Perhatikan walaupun disini itu masih sedang atau masih kuning Disini ada capaian naik 4,3% Ya perhatikan naik 4,3% dari tahun 2022 Nah perhatikan yang ini yang numerasi Walaupun disini masih merah tetapi ada kenaikan Yaitu capaian naik 3,87% dari tahun 2022 Jadi yang penting itu adalah ada kenaikan Deltanya yang disebut delta skor Nah kemudian untuk yang Karakter ya karakter ini hijau Itu berarti baik walaupun ada penurunan Perhatikan disini ada penurunan sebanyak 5,31% dari tahun 2022 Jadi kalau kita lihat ini Literasi ada kenaikan Numerasi ada kenaikan Karakter ada penurunan Nah berikutnya kita perhatikan yang lingkungan belajar Yaitu iklim keamanan sekolah disini sudah hijau Berarti sudah baik walaupun disini ada penurunan Yaitu turun 2,9% dari tahun 2022 Nah untuk yang iklim kebenekaan Disini sudah baik Sudah hijau Dan juga ada kenaikan Yaitu naik sebanyak 5,67% dari tahun 2022 Nah sekarang Yang terakhir ya Yang ke-6 Kualitas pembelajaran ini masih kurang Masih kurang tetapi ada kenaikan 1,04% dari tahun 2022 Nah dari indikator utama Yang sebanyak 6 ini Yang atas 3 Atas disebut dengan hasil belajar Yang bawah ini adalah lingkungan belajar Ya Ternyata Dari 6 ini ada 4 yang naik Yaitu literasi naik Kemudian Numerasi juga naik Iklim kebenekaan naik Kualitas pembelajaran juga naik Yang turun adalah karakter Dan iklim keamanan sekolah Nah Kalau ingin melihat indikator-indikator Yang ada di masing-masing skor ini Misalkan kita ingin mengetahui Akar masalah ya Akar masalah dari Ini misalkan Ini misalkan Iklim keamanan sekolah Maka Maka tinggal klik Pelajari akar masalah Nah disini ya Nah ternyata Iklim keamanan sekolah itu ada Beberapa indikator Disini pengalaman siswa Terkait rokok Minuman keras Dan narkoba Jadi salah satu indikator Tentang iklim Keamanan sekolah itu adalah Terkait dengan rokok Minuman keras Dan narkoba Berikutnya Tentang kekerasan seksual Bisa kita klik Lihat 8 indikator lainnya Nah ternyata Ada disini juga Pemahaman dan sikap guru Tentang kekerasan seksual Kesejahteraan psikologis murid Pemahaman dan sikap Terhadap perundungan Pemahaman sikap Terhadap hukuman fisik Pengalaman perundungan Siswa Pengalaman hukuman fisik Siswa Pengalaman dan sikap guru Tentang rokok Minuman keras Dan narkoba Jadi 8 indikator inilah Yang menentukan Iklim keamanan sekolah Maka nanti Kalau kita ingin memperbaiki 8 indikator ini Yang perlu kita Perbaiki Sehingga nanti Memungkinkan Untuk menaikkan Skor dari Iklim keamanan sekolah Nah untuk melihat Indikator-indikator Yang lain Seperti mempelajar Bisa Klik Akar Masalah Disini ada Pelajari Akar masalah Atau misalkan Kita mau mempelajari Apa sih sebenarnya Indikator dari Iklim kebenekaan Ya klik saja Pelajari akar Masalah Nah Bapak-Ibu sekalian Sobat pembelajar Disamping kita Mengetahui Skor kita Apakah warna Merah Guning Atau hijau Kita juga Bisa membandingkan Posisi kita Dibandingkan dengan Tingkat provinsi Atau di tingkat Nasional Nah misalkan ini Yang Iklim kebenekaan Ya iklim kebenekaan Ini Nilainya adalah Baik Ada kenaikan 5,67% Nah disini ada keterangan Peringkat atas Di provinsi anda Jadi untuk sekolah ini Itu Untuk iklim kebenekaan Itu di tingkat provinsi Itu Masuk ke Peringkat atas Nah tapi untuk secara nasional Itu masuk ke Peringkat Menengah Peringkat atas Itu 1-20% Paling Baik Ada berapa sih Peringkat ini Ada 5 Ya ada 5 Pertama adalah Peringkat atas Kemudian ada Peringkat Tengah Ada Peringkat bawah Ada Peringkat menengah atas Ada Peringkat menengah Bawah Ya ada Ada 5 Nah nanti Bisa kita Lihat secara Rinci nanti Di Rapor pendidikan Dalam Bentuk Excel Nah Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Setelah Bapak Ibu Paham Sobat membelajar Paham Tentang Indikator utama Yaitu ada 6 Kita bisa mengunduh Rapor pendidikan kita Klik saja unduh Nah disini Ada 2 pilihan Ya ada 2 pilihan Yaitu tahun 2022 yang rapor Tahun lalu Dan rapor 2023 Tahun yang Sekarang Nah Untuk yang rapor Tahun 2023 Ini nanti langsung Terdapat 5 sheet Yaitu Laporan pendidikan Panduan membaca Rekomendasi PBD Prioritas Rekomendasi PBD Seluruh Rekomendasi PBD Dan Lembar Kerja Arkas Nah Untuk Untuk membedah Rapor pendidikan Yang dalam bentuk Excel Nanti akan Saya Jelaskan Di tutorial Berikutnya Oke sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Port Bermanfaat 260 Bermanfaat landedf ib Bermanfaat Tujuh Bermanfaat arrested Bermanfaat Bermanfaat caffeine Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih.